Intro Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi hari ini Melanti lagi datang Ke coffee KKP apa nih? KKP Pojokopi Dusun Oh Pojokopi Dusun Nah ini lokasinya ada di? Desa Moro Jambi Tepatnya di kawasan situs percandian Moro Jambi Situs dekat situs percandian Jadi sekarang Melanti lagi sama Bisa dibilang pengurusnya juga ya Yang ngonsepin lokasi ini gitu Dengan siapa? Kebetulan Masa kesempatan hari ini Bertetap langsung Nama saya Nama saya Berata Oke Menyem Berata Mas Berata Oke Jadi Ini kan Di kawasan Moro Jambi Jadi Udah Kocok gitu Kok bisa terinspirasi Bikin disini Dengan konsep yang kayak gini Yang beda dari tempat lain tuh Gimana tuh? Ya awalnya gini Awalnya ini kawasan Sebenernya Sebelum adanya Nyai Ataupun Dibantu sama Setangga Buka usaha Jual kopi Ini adalah rest area Ketika waktu Saya Yang gait Karena Pekerjaan sahaya Di saya kan gait Di kawasan Situ Perjambi Nah tamu-tamu Yang datang Setidaknya Ketika waktu Saya membangun Ada beberapa Pono-pono ini Tempat peristirahatan Mereka Ketika waktu Nah seiring waktu Berjalan Kepikiran bahwa Di Jambi itu Banyak sekali Di daerah Setiap kawasan Khususnya Di bagian pulau itu Ada kerinci Ada merangin Sampai ke Tanjap Larak Daerah kita tuh Penghasil kopi Nah setelah itu Saya Berpikir bahwa Banyak Teman-teman Petani kopi Di bagian daerah Hulu Sayang ketika Waktu Zaman sekarang Orang lagi Berkunjung ke Candimoro Jambi Tidak mencobain Kopi aslinya Jambi Nah akhirnya Saya tanya sama Nyai Masih mengingat gak Bagaimana cara Masyarakat pada Zaman dahulu Di Pian Nyai Pada umumnya Khususnya orang tua Cara menggonse Meramu Kopi tersebut Nah katanya Sama ketangga ini Masih mengingat Karena dulu Di desa Moro Jambi ini Banyak juga Yang petani-petani Kopi Tapi sekarang Gak ada lagi Nah jadi Saya berniat Bahwa Coba saya datangkan Kopi mentahnya Ataupun Green Green Yang saya datangkan Nanti diolah Sama Nyai Nah akhirnya Saya datangkan Dari Petani kopi tersebut Jenisnya Robusta Dari Jangkat Jangkat ya Mulailah Nyai ini Gonseng Mulailah Nyai Tumbuk Nah habis itu Ketika saya bawa Tamu Ketika datang Kesini Nyai-nyai selalu Menyuguhkan Kopi-kopi Dari hasil Racikan Ataupun Tumbukan Dari awalnya Nyai ini Sama tangga Ini bergotol royong Untuk bikin kopi Nah ternyata Di lidahnya Orang-orang Ataupun Tamu-tamu saya Ketika waktu saya Gait Merasa Ada citra rasa Yang tersendiri Dengan kopinya Yang dibikin Nah disini juga Kopinya Disajikan Dengan Menggunakan Gula aren Ya gula aren Karena di kawasan Situs Pasjani Ini masih banyak Petani-petani Yang menyadap Gula aren Tersebut Memang asli Dari sini Gula aren Bukan 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 Memang Bener Memang Ada Dari Dari Kawasan Ini Kan Masih Ada Beberapa Desa Seperti Desa Baru Desa Tulo Ataupun Di Moro Jambi Ini Juga Ada Pasti Orang Menyadap Jadi Memang Bener Tradisional Kas Asli Sini Gula aren Dicampar Sama Tapi Dari Kompeten Sejak Sampai Bisa Viral Sampai Hebel Banget Sampai Diposting Dimana Mana Sebenernya Gini Kita Bangun Tanggal 17 Agustus 2019 Kita Coba Bangun Tempat Untuk Apa Kita Setidaknya Dengan Angka Ini Saya Bikir Kita Harus Maju Di Kawasan Percadian Moro Jambi Ini Menyai Tidak Harus Masuk Kedalam Candi Berjualannya Melainkan Di belakang Rumah Saja Orang Tua Ini Bisa Tamu Yang Datang Sendiri Jadi Setidak Tidak Mengurangi Apa Yang Sampah Di Lokasi Candi Dan Juga Boleh Dibilang Supaya Perekonomiannya Itu Hidup Yang Berbasis Pariwisatah Tapi Memanggil Konsumen Untuk Kesini Tentak Harus Berjualan Keluar Dan Kepikiran Sebenarnya Gini Mungkin Selama Dirumah Masyarakat Ini Lihat Ada Sesuatu Tempat Yang Sekiranya Menjadi Tempat Tujuan Wisata Datang Tapi Mereka Tidak Tau Apakah Taman Wisata Tematik Yang Harus Basu Bayar Masuk 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 Seperti Taman Ini Bukan Taman Jadi Pondok Pondok Ini Sebenarnya Kita Mengingat Lagi Bahwa Jambi Kita Pada Murnya Orang Jambi Semuanya Hidup Dengan Petani Jadi Pondok Pondok Kebun Orang Jaman Dulu Tinggi Tinggi Jadi Menghadang Dari Bidatang Buas Selanjutnya Di Atas Tempat Tidur Di Bawah Tempat Pasai Lakang Di Tetangga Tetangga Yang Ada Di Kebun Yang Lagi Ketika Waktu Datang Jadi Konsep Itu Kita Bawa Ketengah Ini Supaya Di Jaman Millenial Ini Orang Orang Masih Mengingat Oh Seperti Ini Pondok Kebun Pondok Ladang Orang Jaman Dahulu Kita Tambahkan Sedikit Supaya Anda Punya Daya Tarik Itu Yang Klasik Yang Klasik Seperti Itu Nah Yang Selanjutnya Juga Disini Nyai Masih Banyak Menyimpan Peralatan Peralatan Yang Seperti Ini Jadi Saya Pikir Bapak Alangkah Baiknya Daripada Barang Ini Disimpan Sama Nyai Tapi Setidaknya Mengenang Lagi Masa Lalu Orang Yang Tahul 80 Ketika Datang Dan Jaman Jaman Sekarang Anak Anak Melenial Datang Ternyata Jaman Dulu Ada Seperti Seperti Jadi Itu Lagi Kita Bikin Pajangan Pajangan Di Tempatnya Ini Kalau Itu Untuk Dari Lokasi Sama Awal Mulanya Nah Kalau Buat Menunya Disini Ada Apa Aja Yang Jelas Sesuai Dengan Temanya Kojok Kopi Dusun Berarti Tempatnya Kopi Jadi Cuman Kalau Kita Kalau Di Ladang Ataupun Di Sawah Ataupun Di Kebud Biasa Kalau Misalnya Ngopi Itu Di Identik Dengan Makanan Paginya Ada Goreng Jadi Tetap Kita Mempertahankan Untuk Sementara Kita Mempertahankan Itu Jadi Kalau Misalnya Cari Insta Cari Apa Kita Enggak Tidak Tidak Apat Kepikiran Kesana Dulu Lahan Membuat Beda Dari Tempat Lain Ya Gitu Kan Ya Tradisional Itu Berasa Banget Emang Apa Yang Di Ingin Yang Suasana Suasana Desa Yang Pada Tahun Kebelakang Gitu Emang Dapet Feel Disini Dapet Banget Gitu Selanjutnya Kita Juga Enggak Pasang Apa Ya Pasang Papan Papan Pelang Itu Orang Yang Bertanya Tanya Ini Dimana Gitu Lokasi Itu Daerah Mana Ya Memang Sengaja Bahwa Bahwa Kita Tidak Terlalu Apa Ya Minimal Di Enggak Enggak Banyak Orang Yang Mengetahui Muara Jambi Itu Orang Selalu Mengaitkan Dengan Candi Tetapi Nama Candi Itu Diambil Dari Nama Desa Muara Jambi Ini Jadi Situs Percandi Muara Jambi Itu Di Desa Muara Jambi Nah Sekarang Jadi Kabupaten Muara Jambi Nah Makanya Kita Coba Lagi Dengan Dengan Apa Ini Kita Membuat Sesuatu Ini Ketika Orang Akan Apa Setidak Tidaknya Dia Tahu Ada Merek Merek Misalnya Desa Muara Jambi Kantor Desa Muara Jambi Ataupun Nama Nama SD Yang Apa Jadi Orang Sampai Disitu Oh Ternyata Ini Desa Muara Jambi Desa Muara Jambi Berita Ketika Lampir Juga Akhirnya Bertanya Dengan Masyarakat Nah Ini Muara Jambi Sudah Menjadi Desa Wisata Nah Jadi Memang Kita Mengasuh Ataupun Memberikan Sedikit Pelayanan Supaya Masyarakat Bisa Beradaptasi Dengan Para Penunjung Nah Jadi Kalau Dia Nyata Bertanya Kepada Para Masyarakat Nah Jadi Seperti Itu Jadi Setidak Tidaknya Kalau Sekarang Masyarakat Yang Bertanya Itu Adalah Orang Lokal Orang Jambi Ataupun Orang Luar Nah Nanti Kalau Muara Jambi Sudah Maju Untuk 5 Tahun Atau 10 Tahun Yang Akan Datang Candi Muara Jambi Sudah Dikunjungi Oleh Wisatawan Asing Semua Jadi Bisa Nanti Dia Bertanya Dengan Masyarakat Dengan Bahasa Inggris Nah Mulai Disitu Ada Sedikit Percakapan Antara Masyarakat Muara Jambi Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Walaupun Sedikit Sedikit Akhirnya Nanti Terbiasa Nah Jadi Kita Coba Seperti Itu Sekarang Iya Benar Sih Jadi Memang Kayak Memang Apalagi Ini Gak Lama Lagi Pasti Bakal Lebih Memblojok Daripada Yang Sebelum Sebelum Apalagi Orang Sudah Pengen Banget Kesini Tapi Kita Disini Kita Batasi Kita Sangat Apa Ya Menyai Sendiri Dia Ada Punya Apa Pelanggan Pelanggan Tetap Yang Sering Nongkrong Disini Juga Kita Mengutam Masam Sebenarnya Sih Memutamakan Orang Orang Yang Pelanggan Pelanggan Nyai Karena Kita Sikir Bahwa Ramai Mereka Takut Nanti Ya Bikin Pengunjung Ataupun Para Teman Teman Ataupun Konsumen Nyai Lagi Ngopi Mungkin Takutnya Risi Makanya Di Zaman Yang Sekarang Udah Pola Hidup Baru Ini Kita Juga Harus Tidak Boleh Terlalu Banyak Mengumpulkan Orang Makanya Disini Kita Lihatkan Memojo Memojo Tempat Duduk Kita Kisahkan 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 Karena Kita Kita Kisahkan Kita Cari Nyaman Untuk Mereka Untuk Menikmati Tetang Kofi Kalau Buat Hari Hari Ramainya Itu Hari Apa Aja Itu Kita Coba Membuat Satu Aturan Bahwa Di Kawasan Candi Yang Masih Tutup Sekarang Kemarin Kita Coba Sampai Jam 12 Siang Saja Untuk Hari Minggu Cuman Kita Kemarin Ada Renovasi Satu Minggu Kita Tidak Buka Tapi Kembali Lagi Bahwa Pemutaran Ekonomi Masyarakat Morojandi Ini Yang Menjual Apa Jasa Beca Motornya Itu Terkadang Bang Cepat Buka Bang Selesailah Renovasi Setidak Bidahnya Kami Dapat Penghasilan Waktu Kojok Kopi Ducun Buka Jadi Kami Bisa Nari Membantu Yang Diluar Bukan Disini Tapi Untuk Yang Diluar Berpengaruh Gitu Ya Kita Coba Kawasan Kita Ini Setidak Bermampahan Bagi Orang Lain Sertanya Nyai Dan Terpandang Masa Nah Kalau Satu Minggu Ada Kurang Lebih Sekitar 3 Sampai 4 Orang Yang Bantu Yang 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 Apa Goreng Ataupun Yang Melayani Tamu Tamu Yang Kita Pikirin Juga Bahwa Orang Yang Datang Kesini Kan Otomatis Disamping Dia Menggunakan Transportasinya Roda 4 Tetap Memakir Kendaraannya Itu Di Area Pasir Tawah Pencani Nah Disitu Mereka Dengan Tujuan Kurang Lebih Sekitar 700 Sampai 800 Meter Dari Tempat Dia Berat Dari Dari Dina Parkir Bisa Menggunakan Ada Rentau Sepeda Disana Ada Bentor Nah Kalau Mau Jalan Kaki Sambil Melihat Desa Moro Jambi Tersebut Nanti Setidak Tidaknya Selama Perjalanan Banyak Toko Toko Manisan Yang Dilewati Kalaupun Nanti Haus Dia Dijalan Setidak Tidaknya Dia Beli Mau Air Mineral Ataupun Air Yang Sekiranya Melepaskan Dahaga Tidak Waktu Di Perjalanan Jadi Pokoknya Kalau Disini Kalau Katanya Kalau Hari Sabtu Soal Minggu Dibatas 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 Nah Selanjutnya Udah Terlanjur Datang Disini Gimana Nah Jadi Bisa Tapi Kita Menunggu Bangku Yang Kosong Jadi Nunggu Jadi Kalau Seumpamanya Ada orang Yang Sudah Pulang Silahkan Untuk Duduk Duduk Kembali Di Kursi Yang Mana Yang Sudah Kosong Tapi Pasti Nunggu Ya Karena Udah Jauh Kesini Pasti Nunggu Karena Buat Menyecipin Kopi Yang Disini Tuhan Pasti Bakal Nunggu Yang Sekarang Ini Yang Saya Lihat Bahwa Masyarakat Kan Berbukir Mungkin Kemarin Kan Saya Coba Ngubungin Teman-Teman Yang Di Taman Wisata Tematik Tolong Buka Karena Sekarang Mereka Lagi Renovasi Setidak-tidaknya Yang Bersepeda Pagi-pagi Yang Yang Orang-orang Yang Lagi Kepingin Menikmati Wisata Tematik Itu Sekarang Jadi Bisa Berlibur Di Samping Tadi Moro Jambi Belum Dibuka Dan Insya Allah Mudah-mudahan Dalam Wakti Rekat Juga Mudah-mudahan Pemerintah Daerah Kita Sudah Membuka Kawasan Situ Perjani Merjani Ini Supaya Roda Perekonomian Masyarakatnya Kembali Seperti Simula Nah Nah Kalaupun Mau Ke Ponjok Kofi Dulusun Kita Tetap Memasui Yang namanya Protokol Kesehatan Kita Juga Siapkan Tempat Cici Tangan Ada Jarak-jarak Yang kita Siapkan Nah Habis itu Disini Juga Saya Dengan Beberapa Kawan-kawan Yang ada Disini Ketika Tiga Hari Sekali Kita Nyemprot Kawasan Ini Setelah Misalnya Tamul Sudah Pulang Pun Ketika Mejanya Nggak Dipakai Lagi Kita Seperti Lagi Dengan Disentet Jadi Buat Teman-teman Yang belum Kesini Boleh Cobain Kesini Karena Ini Recommended Banget Tempatnya Keren Abis Kalau Kalian Pengen Ngerasain Yang Suasana Suasana Yang Tenang Buat Movi Santai Sama Teman-teman Kalian Bisa Datang Kesini Di Pojok Pocidusun Daerah Pempatan Maragami Ini Makasih Sama-sama Mari Bisa Bisa Di Pem located Lay Chor Bisa selamat menikmati selamat menikmati